nopo mobil rongewu CC niku mesti boros Pak Yanto kalau ini disini dan disini dibawah ini sebuyer stasioner ini powerjet ini di dalam sini lubang sebuyer primer Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hari ini kita mau seteng karburator Corona 2000 keluhan ini klik ngelitik kalau ditanjakan tidak bertenaga ini Corona 2000 warna hijau kita langsung saja kita analisa untuk karburator Corona 2000 untuk stasioner ini halus gas-gasanya juga enak kita analisa dengan setel anginnya seperti biasa mau ke teman-teman latihan menganalisa agar nanti untuk tindakan selanjutnya bisa lebih lebih maksimal apa yang harus dirubah ini tadi di apa diputar ke kiri dan ini tidak terlalu sensitif artinya apa ini untuk bagian stasioner tidak kelebihan bensin atau bisa dikatakan sudah pas nanti tinggal bagian primer ini malah kelebihan bensin kelihatannya bagian primer tapi dengan keluhan ditanjakan kurang kurang bertenaga kita lihat juga vakum gelco vakum gelco tidak bekerja langsung kita bongkar nanti kita tambahkan keterangan sudah terbongkar nanti kita tinggal melepas baut ini baut sekeliling ini tinggal kita lepas nanti kita buka tutup pelampung udah terlepas semua bautnya tinggal kita buka pelampungnya seperti biasa nanti kita cuci kita copoti sepuyir-sepuyirnya dan tadi di analisa untuk sebagian stasioner tidak kelebihan hanya bagian primer yang kelebihan akan tapi nanti juga masih kita setel nanti kita setel terbuka ini Oke sudah kita bersihkan kita cuci kita tadi sudah semprot-semprot ini nanti kita fungsikan nanti untuk powerjetnya powerjet ukuran lima berapa ini 57 atau lima puluhan tidak masalah berapa pun ukurannya masih bawaan nanti kita fungsikan untuk piston powerjet dan juga nanti di sepuyir primer tadi kelebihan ini nanti kita kecilkan dari sedikit demi sedikit gede nanti kita buat ukuran ini gede nih kira-kira 100 dulu 100 105 mungkin ini kita langsung kecilkan nanti kalau kurang nanti tinggal kita besarkan di pas di apa kita disetel karena tadi pas dianalisa terlalu kelebihan bensin ini kita buat agak longgar ini ukuran 100 kita buat 105 kita pasang nanti kita setel di atas ya setel terbuka untuk karburator ini sudah terpasang karburatornya kita coba sudah kita hidupkan untuk karburator ini ini tadi dengan ukuran sepuyir primer kira-kira 105 kelihatannya kurang besar sedikit untuk sepuyir primer coba kita beralih ke stasioner jadi ini lubangnya lubang anginnya seperti biasa di mobil-mobil lain untuk lubang angin ada dua yang satu disini kalau kicang yang bagian ini di bagian samping jadi sama saja hanya penempatannya yang berbeda untuk setelan apa lubang anginnya kalau ini disini dan disini dibawah ini sepuyir stasioner ini powerjet ini di dalam sini lubang sepuyir primer kita kita tambahin bencinnya membuka bencinnya perlahan-lahan ini kita tambahin sampai sekitar separoh ini karena tadi untuk bagian stasioner dari sebelum kita bongkar sudah kelihatannya setelanya sudah tepat campurannya jadi ini tidak kita rubah karena juga tidak saat setelah dibongkar tidak ada perubahan untuk bagian stasioner ini coba hanya kita setel nyari putaran yang paling enak nah nyetelnya ini sampai mesin agak goyang seperti mau mati terus dikendorkan nyari putaran yang paling enak dan jika dikendorkan setelan angin tidak menemui titik yang paling enak kita analisa dengan menutup lubang yang kalau ada di corong corongnya sudah terpasang kita tutup bagian corongnya di atas atau kalau pas dibuka ini lubang angin kita tutup sedikit untuk menganalisa apakah kurang bensin atau kelebihan bensin kalau sudah tepat ya sudah tidak usah dirubah-rubah kita kembali ke sebuyer primer sebuyer primer kurang gede sedikit kita besarkan dulu kita copot kalau mau membesarkan nggak usah dicopot langsung kita pakai feeling kita kira-kira agak longgar sedikit dari ukuran ini ukuran 100 langsung disobot saja nanti bisa kita coba lagi setelah dihidupan kita coba lagi setelah tadi kita bersih kita besarkan kira-kira kita besarkan tadi ukurannya jadi berapa ya 100 membesarkannya cuma sedikit paling 100 tidak sampai 110 sedikit sekali membesarkan sudah lumayan tambah enak ini malah untuk apa tiga sedikit agak seperti mau mati dan ini untuk jika apa bagian stasioner kurang campurannya kurang kurang bensin ini untuk bagian primer lebih cepat untuk nyemprotnya jadi di gas sedikit saja sudah sudah mulai nyemprot itu untuk bagian primer nanti kita lubang angin dari sebuyer stasioner stasioner kita besar kita kecilkan sedikit untuk mengecilkannya langsung saja kita pukul nanti sesuai kalau putaran mesin sudah tambah enak tambah anteng berarti kira-kira kira-kira ukurannya segitu kita gas sedikit tidak tidak seperti mau mati agak enak sedikit ini masih kurang sedikit tapi sudah tidak seperti mau mati dan ini tidak gampang berubah kalau misalnya apa sebuyernya terus gampang membesar sendiri enggak insya Allah aman untuk mengecilkan dengan cara pakai rugi ini kita perlihatkan tadi yang kita kecilkan itu nah itu agak kecil sedikit ini bagian ini nah langsung saja kita nanti pasang untuk tutup pelampungnya oke gitu dulu kita dan nanti kita mau memfungsikan piston powerjet ini walaupun sudah agak kocak tapi ini tadi pairnya kita potong sedikit karena ini terlalu keras dan juga lubang untuk penyeimbang dengan udara luar kita tutup yang di sini kalau ini lubangnya sudah gede ini lubang hisapnya ketelan pelampung kita buat standar ukuran kira-kira segini dan kelihatannya itu dulu nanti kita coba kita pasang di mobilnya sudah terpasang dan kita coba lagi untuk untuk nanti kita mau cek juga untuk piston powerjet dan juga sebuyer ini pakai pompa akselerasi enak pompa akselerasi enak kita coba kalau ini tadi masih lupa sudah kita pasang untuk kita fungsikan tadi dengan mengurangi tekanan dari pairnya sudah bekerja dan juga untuk sebuyer primer insya Allah sudah tepat tinggal kita mencari yang menyebabkan gampang ngelitik pada mobil ini kita berpindah ke bagian pengapian yang kita lihat dulu untuk tadi kita lihat apa eh vakum delko tidak bekerja tapi ini tidak macet kita lihat untuk centrifugal adventure nya kita lihat untuk centrifugal adventure nya macet atau tidak kalau tidak macet ini diputar ke kanan searah jarum jam ini nanti kembali lagi tapi ini macet dan untuk bak bak platina atau rumah untuk dudukan platina tidak macet nanti ini kita semprot pakai karbu cleaner dan juga nanti kita buat licin lancar untuk maju mundur pergerakan dari centrifugal adventure sebentar ini biar cepat licin nah kasih karbu cleaner dulu baru kita putar pakai kunci inggris bisa kelihatannya ini belum macet banget jadi nanti insya Allah cepat untuk nah ini sudah licin pairnya terlalu ringan jadi ini kemungkinan malah gampang ngelitik kalau pairnya terlalu enteng terlalu ringan kita bungkar saja untuk delko ini untuk video kali ini monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar seputar perkarburatoan juga perdilkonan mohon maaf jika ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih